Kemelut di Majapahit Jelit 39. Ketika itu, aku sedang duduk seorang diri di puncak. Ketika aku turun, aku sudah melihat Eyang Empu menggeletak dengan keris di tangan menusuk dada sendiri. Nampaknya seperti membunuh diri. Akan tetapi aku pun merasa curiga, di dalam hatiku aku menduga bahwa tentu resi hari murti yang membunuhnya. Akan tetapi, tidak ada saksinya dan bukti menunjukkan pembunuhan diri, maka aku pun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali membantu pengurusan jenazah gurumu. Teringat akan kematian gurunya, Sulastri menghapus beberapa titik air matanya dan berkata, betapa banyaknya korban-korban yang jatuh akibat dari pertikaian antara keluarga Raja di Majapahit. Sampai-sampai orang-orang seperti guru-guruku yang selama hidupnya mengasingkan diri dan tidak turut bermusuhan, menjadi korban pula. Keluarga-keluarga kita berantakan dan betapa banyaknya korban di antara rakyat jelata. Sutejo menarik napas panjang, teringat akan ucapan gurunya ketika hendak meninggalkan Nusa Barung. Engkau benar, dia jeng dan kini aku teringat akan pertanyaanmu tadi apa yang akan ku lakukan selanjutnya. Aku akan meninggalkan semua ini, meninggalkan semua peperangan, semua permusuhan, semua kekerasan. Aku akan hidup sebagai petani di lereng pegunungan Kaui, tidak mau lagi mencampuri urusan pertikaian di dunia. Sulastri memandang dengan sinar mati mesra. Ah! Kakang Tejo, kau, kau bawalah aku, bersamamu di dalam sinar matanya itu timbul rasa cinta kasih yang mendalam, pengharapan yang setinggi gunung, bibir itu terbuka sedikit mengarah senyum namun terbayang pula kekhawatiran kalau-kalau pemuda itu menolak permintaannya. Dan memang penolakan itu tiba-tiba dengan langsung dan mengejutkan hatinya. Tidak. Sekali lagi tidak. Sama sekali tidak boleh Sutejo berkata seperti orang berteriak marah sehingga Sulastri memandang dengan metu, terbelalak dan muka berubah pucat sekali. Kau kira aku ini orang macam apa, dia Jeng Sulastri? Engkau, engkau adalah istri orang. Dan bukan orang biasa yang menjadi suamimu itu, melainkan Kakang Mas Joko Handoko. Bagaimana engkau dapat menyuruh aku melakukan perbuatan sekeji itu, membawa istri Kakang Mas Joko Handoko? Ah, lebih baik aku mati saja akan tetapi, kami, kami tidak. Apa bedanya? Dia Jeng Sulastri, lihatlah baik-baik. Engkau adalah istri Kakang Mas Joko Handoko, tidak peduli apapun yang terjadi di antara kalian. Semua orang tahu belaka bahwa engkau adalah istrinya, dan engkau adalah anak mantuseng Prabu Bandar Demto. Mana mungkin engkau pergi bersama aku? Ah, jangankan melakukannya, membicarakannya saja, bahkan memikirkannya saja sudah merupakan hal yang sama sekali tidak patut perlahan-lahan, air metu, turun dari sepasang metu itu, membasahi kedua pipinya. Sulastri tidak terisak, melainkan menggigit bibirnya dengan hati seperti ditusuk-tusuk rasanya. Harapannya selama ini hancur berantakan seperti sebuah kendi jatuh dan pecah, isinya tumpah dan tak dapat diharapkan akan utuh kembali. Sutejo telah menolaknya. Menolaknya walaupun dia tahu bahwa pemuda itu masih amat mencintanya. Hal itu dapat diketahui dari pandang mata pemuda itu. Karena dia adalah istri Joko Handoko. Untuk memperoleh keyakinan, maka sambil menahan rasa nyeri di hatinya, Sulastri bertanya, suaranya agak gemetar namun masih jelas terdengar satu-satu. Kakang Tejo, jawablah. Apakah engkau masih mencintaku seperti dahulu? Apakah engkau menolak karena engkau telah beristiri dan cintamu kepadaku telah menipis dan lenyap? Ataukah karena engkau merasa kecewa mendapatkan diriku telah menikah dengan orang lain, tanpa memperdulikan apapun alasan pernikahanku itu? Jawablah agar tidak ada rasa penasaran yang akan mencekik dan membunuhku. Sutejo yang tadinya sudah menjatuhkan diri duduk di atas pembaringan, kini bangkit berdiri lagi dan dengan suara sungguh-sungguh namun kering dan dingin dia berkata, Aku cinta padamu, dia jeng, aku cinta padamu semenjak dahulu sampai sekarang, sampai selama hidupku. Tentang aku sudah pernah beristiri dengan Sari Wuni, hal itu terjadi di luar kemauanku, bahkan di luar kesadaranku sehingga sama sekali tidak pernah kuanggap. Apalagi sekarang dia telah meninggal, andai kata dia masih hidup sekalipun, aku akan memerontak terhadap pernikahan itu dan aku akan meninggalkannya, karena pernikahan seperti itu bukanlah pernikahan namanya. Berbeda dengan pernikahanmu. Apapun yang menjadi alasannya, apapun yang memaksa kalian menikah, namun kalian melakukannya dalam keadaan sadar. Pernikahan kalian itu adalah sah, dan disaksikan oleh orang-orang sekadipaten puger. Karena itu, mana mungkin aku mementingkan diri sendiri saja, membawa kau pergi sehingga terjadi tiga hal yang amat mengerikan. Pertama nama baikmu akan menjadi tercemar, nama keluarga Seng Adipati di puger akan menjadi kotor dan rusak, sedangkan hati kakang Mas Joko Handoko akan menjadi hancur. Yang terakhir inilah yang aku tidak akan melakukannya, dia jeng, biar aku mati sekalipun. Mana bisa aku merusak hati kakang Mas Joko Handoko? Ah, kau mengajukan permintaan yang sama sekali tidak mungkin, Sutejo lalu meloncat dan lari meninggalkan kamar itu di mana Sulastri masih berdiri dengan muka pucat dan pandang matuk kosong termenung. Sementara itu terjadi hal-hal yang juga amat menarik di Mojo Pahit. Kemelut Mojo Pahit bukan makin meredah, bahkan kini seolah-olah berkumpul lawan gelap yang makin menebal, yang menggelapkan Mojo Pahit dan mengancam ketenangan negara itu. Setelah Seng Prabu yang sepuh meninggal dunia, setelah kini kekuasaan pemerintahan berada di tangan pangeran Kolo Gemet yang telah menjadi raja dengan gelar Seng Prabu Jaya Nagara. Raja yang masih amat muda ini masih diimbani oleh Kipatih Nambi yang bijaksana dan pandai mengatur pemerintahan. Akan tetapi, adanya Kipatih Nambi yang masih dipertahankan kedudukannya hanyalah berkat pesanan terakhir dari mendiang Seng Prabu Kerta Reja Sajaya Wardana saja. Dalam kenyataannya, Seng Prabu Jaya Nagara yang masih muda itu lebih percaya dan lebih bergantung kepada ibunya, yaitu yang kini menjadi Ibu Suri, Seng Diyah Sri Indreswari dan juga kepada para penggawa lain yang setia kepadanya semenjak dia masih menjadi pangeran, yaitu mereka yang mendukungnya terhadap pihak lawan yang menjadi saingan. Mereka ini antara lain adalah Seng Resi Mahapati yang mempunyai banyak kaki tangan orang-orang pandai, Tumenggung Singoser dulu, dan yang lain-lain. Biarpun dia masih menjadi patih yang resmi, namun di dalam hatinya, Kipatih Nambi merasa gelisah dan tidak tenteram. Juga dia merasa tidak senang, karena memang pada hakikatnya dia tidak suka melihat sepak terjangseng Prabu Jaya Nagara semenjak Raja ini masih menjadi pangeran mahkota. Apalagi setelah terjadi peristiwa pembunuhan keponakan istrinya, Diyah Wulandari dan Sarji Tawarman. Hanya karena terpaksa sajalah dia masih menjadi patih, terpaksa karena sudah kepalang tanggung, karena dia adalah seorang senopati yang amat setia kepada Mojopahit. Apalagi melihat perlakuan Raja Jaya Nagara terhadap para puteri dari Mendiang Prabu Kerta Raja Sajaya Wardana, yaitu terutama sekali Puteri Tribwana Tungguya Dewi, dan Puteri Raja Dewi Maharajasa. Oleh ibu mereka, kedua orang puteri ini ditunangkan dengan pangeran-pangeran dari kerajaan lain yang lebih kecil. Akan tetapi, dengan care yang amat kasar Raja Jaya Nagara telah menentang dan menolaknya. Dalam keluarga kerajaan, kepentingan pribadi tidaklah ada lagi, semua harus dilakukan menurut hukum kerajaan. Demikianlah antara lain dia berkata, kata-kata yang dihafalnya menurut ajaran para pembesar durna yang membisikinya. Karena Ayunda Tribwana Tungguya Dewi dan Ayunda Raja Dewi adalah puteri-puteri dari Mendiang Kanjeng Rama, maka mereka adalah keluarga terdekat dari kerajaan, dan urusan jodoh mereka merupakan urusan kerajaan yang harus diputuskan oleh hukum. Dan karena pada saat ini, sayalah yang menjadi raja, maka sayalah pula yang berhak menentukan perjodohan mereka. Oleh karena itu, saya menuntut agar pertunangan di luar kehendak saya itu dibatalkan sekarang juga agar kedua Ayunda tidak melanggar hukum kerajaan. Ingat, semua ini kita lakukan demi kepentingan kerajaan, urusan pribadi harus kita singkirkan sejauhnya. Alasan yang dikemukakan oleh Raja Jayanagara ini hanya untuk menyelimuti kehendak hatinya yang penuh pamrih. Pertama, dia memang tidak rela melihat kedua orang Ayundanya yang cantik jelita seperti bidadai itu terjatuh ke dalam pelukan pria-pria lain dan dia mengandung maksud untuk memperistri sendiri mereka itu. Hal ini bukan hanya karena dia memang haos akan wajah cantik dan tubuh wanita yang indah menggerahkan, akan tetapi juga dibaliknya terkandung niat untuk dapat menguasai mojo pahit seluruhnya secara mutlak. Kalau kedua orang Ayundanya itu menikah dengan pria lain, maka tentu saja terbukalah kemungkinan bagi pihak lain untuk menentang kekuasaannya. Sebaliknya kalau kedua orang puteri itu tetap berada di dalam kekuasaannya, maka boleh dibilang semua kedaulatan yang berasal dari mendiang Raja Kertanegara berada sepenuhnya di dalam tangannya. Semua hal ini amat tidak menyenangkan hati Kipatih Nambi. Biarpun dia masih tidak mau meninggalkan tugasnya, namun hatinya telah merasa tawar dan dingin, dan hal ini tercermin di wajahnya yang kelihatan tua dan muram selalu. Kesempatan ini tentu saja tidak disiasiakan oleh si Mahapati yang selalu awas akan terbukanya kesempatan baik untuk menumbangkan orang-orang yang dianggap menjadi penghalang bagi kemajuannya. Kesedihan hatinya karena kehilangan selirnya yang tercinta, kini telah mulai sembuh dan tentu saja tidaklah sukar baginya untuk mencari pengganti wanita-wanita muda lainnya, sungguh pun sampai selama itu. Belum pernah dia menemukan seorang wanita yang mampu menggantikan lestari, baik dalam pelayanan di dalam kamar maupun bantuannya dalam mengatur siasat yang amat cerdik dalam segala urusan yang penting. Maka tentu saja Mahapati merasa kehilangan sekali. Namun, resi Mahapati masih merupakan seorang yang amat cerdik dan banyak akal, sungguh pun dia telah kehilangan lestari, bahkan akhir-akhir ini dia kehilangan resi Harimurti yang tewas di tangan Sulastri. Ketika dia melihat sikap Kipatih Nambi, maka pada suatu hari, menjelang senja, dia mengunjungi Kipatih Nambi di Istana Kepatihan. Mendengar bahwa tamunya adalah Seng Resi Mahapati, biarpun di dalam hatinya dia merasa segan untuk menemui orang yang tak disukanya itu, namun karena dia maklum bahwa kakek itu memiliki kedudukan penting dan menjadi orang kepercayaan Seng Prabu, maka terpaksa Kipatih Nambi keluar juga menemui tamunya di ruangan tamu. Setelah mempersilahkan tamunya dan minuman dihidangkan oleh pelayan sebagai layaknya orang menerima tamu, Kipatih Nambi lalu berkata, sungguh merupakan kehormatan besar dan juga merupakan hal yang mengherankan bahwa Paman Resi Mahapati datang mengunjungi saya pada saat ini. Tentu membawa keperluan yang amat penting maka Paman membuang waktu yang amat berharga untuk mengadakan kunjungan ini, Seng Resi tersenyum lebar. Ah, tidak keliru pendapat Andika, Kipatih. Selain merasa rindu dan ingin bercakap-cakap, juga saya selalu merasa kurang enak hati, tidak nyenyak tidur dan tidak enak makan sebelum hal ini saya sampaikan kepada Andika. Sesungguhnya, sudah lama sekali saya mendengar desas-desus kalau Seng Prabu mengadakan pembicaraan di luar kehadiran Andika. Saya yang ikut mendengarnya merasa kurang enak sekali. Maklumlah, saya dengan Andika merupakan rekan sepekerjaan yang telah bertahun-tahun mengabdi Mojo Pahit, senasib sependeritaan, berjuang bahu-membahu. Kini, mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Andika, tentu saja saya ikut merasa tidak enak maka makin lama urusan ini makin menghimpit hati dan tidak akan membebaskan hati saya sebelum saya sampaikan kepada Andika. Ki Patih Nambi mengerutkan alisnya. Dia tidak terlalu mempercaya omongan orang seperti Seng Resi ini, akan tetapi kalau ada persoalan penting tentang Seng Prabu yang hendak disampaikan, tentu saja dia merasa tertarik sekali. Dia membungkuk sebagai tanda hormat lalu berkata, terima kasih atas kebaikan hati Paman yang masih mengingat akan hubungan sesama rekan. Saya bersedia untuk mendengarkan berita apakah kiranya yang membuat hati Paman merasa tidak enak itu? Seng Resi menarik napas panjang. Airh, bagaimana saya harus menyampaikannya? Hal ini amat pahit bagi pendengaran Andika. Dengan wajah sungguh-sungguh Ki Patih Nambi menjawab. Saya bersiap untuk menerima berita yang paling pahit sekalipun. Berita pahit yang benar jauh lebih berharga daripada berita manis yang palsu, Paman Resi. Hem, Andika benar bijaksana, Ki Patih. Baiklah, saya akan berterus terang saja bahwa dalam beberapa kali persidangan ini, di waktu Andika tidak hadir, Seng Prabu selalu membayangkan rasa tidak sukanya kepada Andika. Saya merasa tidak enak sekali, karena saya tahu betapa Andika adalah seorang yang amat setia, seorang penggawa yang sudah mengorbankan segala galanya untuk mojo pahit, dan kini, Seng Prabu memperlihatkan sikap tidak menghargai dan kurang terima, bahkan kelihatan kurang suka kepada Andika. Paman Resi saya tidak ingin mendengarkan pendapat siapapun tentang sikap Seng Prabu, kalau Paman memang ingin menyampaikan berita kepada saya, harap suka menyampaikan berita yang nyata saja, bukan pendapat-pendapat yang kosong jawab Ki Patih Nambi dengan suara tegas. Wajah pendeta itu menjadi merah, akan tetapi dia masih tidak malu-malu untuk tertawa dan berkata, Maaf, maaf, memang berita yang hendak saya sampaikan ini nyata, hanya betapa sukarnya membuka mulut, karena amat tidak enak bagi Andika. Begini, dalam beberapa kali persidangan, dengan terang-terangan Seng Prabu Jaya Nagara menyatakan bahwa sesungguhnya beliau terpaksa saja mempertahankan kedudukan Paduka sebagai Patih Hamang Kubumi, bahwa sesungguhnya beliau tidak ingin lagi melihat Andika membantunya karena beliau masih merasa tidak senang dengan peristiwa keponakan Andika tempo dulu. Nah, semua itu saya dengar sendiri keluar dari mulut beliau, maka tidak enaklah hati saya selama ini sebelum saya sampaikan kepada Andika, karena dengan berdiam diri saja saya merasa seolah-olah mengkhianati hubangan persahabatan antara kita. Merah kedua telinga Ki Patih Nambi dan terasa panas pula mukanya. Dia bukan tidak percaya kepada omongan Seng Resi Mahapati ini karena memang dia sudah tahu bahwa Seng Prabu tidak suka kepadanya, apalagi semenjak peristiwa kematian dia hulan dari itu. Dia termenung dan sampai Seng Resi Mahapati berpamit, dia masih termenung, hanya mengucapkan beberapa perkataan yang menyatakan terima kasihnya kepada Seng Resi itu. Dan semalam itu Ki Patih tidak dapat tidur sama sekali. Ketika istrinya bertanya, dengan terus terang Ki Patih Nambi mengakui akan berita yang didengarnya itu. Memang semenjak peristiwa dia hulan dari dan Sarji Tuarman, antara aku dan Pangeran Kolo Gemet terdapat perasaan yang tidak baik, maka setelah beliau menjadi raja dan aku terpaksa menjadi Patih atas kehendak mendiam Seng, Prabu yang sepuh, perasaan itu makin menjadi-jadi. Aku memang sudah mencari jalan untuk mengundurkan diri saja, sebagai seorang wanita tentu saja amat mengagungkan kedudukan dan kemuliaan, istri Ki Patih terkejut dan berkata, akan tetapi, Paduka telah mengerahkan seluruh kemampuan Paduka, seluruh kesetiaan Paduka untuk kerajaan, mana mungkin sekarang Paduka akan melepaskan begitu saja? Ki Patih Nambi menarik napas panjang dan memandang langit-langit kamarnya dengan termenung, kemudian dia berkata, kita turun-temurun bersetia kepada keturunan Seng Prabu Kertanegara, bersetia semenjak Mojo Pahit didirikan. Untuk Mojo Pahit, aku selalu siap dan rela untuk mengorbankan apapun juga, bahkan nyawaku tak kuragukan demi Mojo Pahit. Akan tetapi, agaknya Seng Prabu yang sekarang ini hendak menyeleweng dari anggaran yang diutamakan oleh para raja yang bijaksana dari nenek moyangnya. Perlakuannya terhadap para putri keturunan Seng Prabu Kertanegara sungguh tidak adil, dan sikapnya terhadap para penggawa yang setia juga tidak semestinya. Beliau terlalu mendengarkan bisikan-bisikan beracun dari para pembesar durna dan penjilat sehingga dengan pimpinan beliau ini dikhawatirkan Mojo Pahit akan menghadapi keruntuhannya. Inilah yang menjadikan kedukaan hatiku, dan yang mendorong aku untuk mengundurkan diri saja agar di waktu Mojo Pahit runtuh, aku bukan lagi bertanggung jawab sebagai seorang narap raja, biarpun dihibur oleh istrinya, namun keputusan hati Kipatih Nabi sudah tetap. Hanya dia belum dapat menemukan kera bagaimana dia harus mengundurkan diri. Kalau hanya menghadap Seng Prabu dan terang-terangan mohon berhenti, hal itu juga amat tidak enak dan dapat menimbulkan kesan bahwa dia tidak suka membantu raja yang baru itu. Akan tetapi secara kebetulan sekali, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali datang utusan dari Lumajang yang mengabarkan bahwa Ayah Kipatih Nabi, yaitu Aroyo Pranorojo, sedang menderita sakit keras. Tentu saja hal ini amat mengejutkan hati Kipatih Nabi. Ayahnya memang telah tua dan memang akhir-akhir ini seringkali menderita sakit. Kini, mendengar bahwa Ayahnya menderita sakit keras, pagi hari itu juga Kipatih Nabi lalu pergi menghadap Seng Prabu Jaya Negara, mohon ijan untuk pergi ke Lumajang dan mengunjungi Ayahnya yang menderita sakit. Permohonan ini diizinkan oleh Seng Prabu. Maka dengan tergesa-gesa Kipatih dan sekeluarganya berkemas-kemas, lalu bersama-sama keluarganya berangkatlah Kipatih Nabi menuju ke Lumajang untuk menengok Ayahnya yang dikabarkan sakit keras itu. Dia memang mohon diberi cuti yang agak lama, yaitu satu bulan dari Seng Prabu, selain untuk menengok dan menjaga Ayahnya, juga untuk menenteramkan batinnya yang banyak terguncang akhir-akhir ini. Maka diajaknyalah semua keluarganya sehingga nampaknya Kipatih Nabi seolah-olah melakukan boyongan. Sesampainya di Dusun Ganding, yaitu di dekat tapal batas antara wilayah Mojopahit dan wilayah Lumajang, dia disambut oleh pasukan Lumajang yang diutus oleh Seng Adipati Lumajang untuk menyambut Kipatih Nabi dan rombongan Kipatih Nabi ini dikawal dan diantar sampai ke Lumajang. Berita ini memang tidak bohong. Aroyo Pronorojo memang sedang menderita sakit keras. Akan tetapi selain menjaga Ayahnya yang sakit dan prihatin melihat keadaan Ayahnya, juga Kipatih Nabi yang seringkali bercengkerama dengan Adipati Lumajang, menuturkan keadaan di Mojopahit dan mereka semua bersepakat bahwa tindakan-tindakan Seng Prabu memang tidak tepat. Tidak patutlah kalau Gusti Putri keturunan Seng Prabu Kertanegara direndahkan seperti itu, dijadikan ratu-ratu dikahuripan dan dahas seperti boneka saja. Bahkan urusan perjodohan saja hendak ditentukan oleh Seng Prabu Jaya Negara yang hanya menjadi adik kedua beliau itu. Betapapun juga, yang berhak menjadi ratu di Mojopahit sebetulnya adalah keturunan langsung dari Seng Prabu Kertanegara, bukan keturunan Melayu Adipati Wirorejo berkata dengan muka merah. Kemudian dia melanjutkan, Sudah sejak dahulu kita mendengar kelaliman pangeran Kologemet, akan tetapi karena ketika itu kita memandang muka ayahnya, yaitu Seng Prabu Kertanegara Jaya Wardana yang menjadi junjungan kita bersama, kita hanya menahan diri dan tidak berani menentang. Sekarang, anak Melayu itu telah dinobatkan menjadi Raja Mojopahit, kalau kita tidak turun tangan, Mojopahit akan dibawa kepada keruntuhan. Seng Putri Tribuan Atunggadewi yang berhak atas kerajaan Mojopahit, bukan anak Melayu itu. Pendapat pikiran para bekas senopati Mojopahit yang berkumpul di Lumajang sama benar dengan pendapat Kipatih Nambi, maka hatinya makin panas seperti dibakar rasanya. Dan hati yang panas ini ditimpa kedukaan hebat ketika ayahnya yang menderita sakit itu akhirnya meninggal dunia, hanya beberapa hari setelah dia tiba di Lumajang. Lumajang berkabung. Berita tentang kematian Aroyo Peronarojo itu terdengar sampai ke Mojopahit. Atas nasihat Tersi Mahapati yang selalu mengikuti peristiwa itu, dan juga para penasehat lainnya, Seng Prabu Jaya Nagara mengiring utusan ke Lumajang untuk menyatakan berbelah sungkawa. Para utusan ini terdiri dari Resi Mahapati, Pamandana, Lasem, Jaran Lejong dan beberapa orang pembesar lagi. Kesempatan melayat atas nama Seng Prabu ini dipergunakan oleh Resi Mahapati sebaik-baiknya. Banyak dia menemui Kipatih Nambi dan menyebar hasutan. Hasutannya, mengatakan bahwa keadaan, kedudukan bahkan keselamatan Kipatih akan terancam karena Seng Prabu benar-benar masih menaruh dendam karena dia hulan dari tidak mau melayani beliau dengan baik, dan bahwa penolakan darah itu dihubungkan dengan sikap memberontak dari Kipatih sehingga kini Seng Prabu ingin sekali menyingkirkan Kipatih. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, jauh lebih aman kalau Andika berada dulu di sini, Kipatih. Terutama sekali untuk keselamatan para keluarga Andika. Nanti, kalau Seng Prabu sudah meredah kemarahannya, barulah Andika kembali ke Mojopahit. Karena pikirannya sendiri sedang ruwet dan bingung, pula dihimpit kedukaan, lama-kelamaan hasutan-hasutan itu termakan juga oleh hati Kipatih Nambi yang menjadi makin panas. Memang saya belum mempunyai ingatan untuk kembali ke Mojopahit, Paman Resi. Oleh karena itu, sekalian mumpung Paman Resi berada di sini, saya mohon bantuan Paman untuk menyampaikan permohonan saya kepada Seng Prabu agar saya diberi izin tinggal lebih lama di Lumajang berhubung dengan kematian ayah, sedikitnya sampai seratus hari, permintaan ini diterima dengan senang hati oleh Seng Resi. Akan tetapi, permintaan Kipatih Nambi itu dipergunakan oleh Seng Resi Mahapati untuk menjalankan siasatnya mengadu domba. Begitu menghadap Seng Prabu, sepulangnya dari pelayatannya ke Lumajang, dia cepat memberitahu kepada Seng Prabu bahwa di Lumajang telah dibuat persiapan untuk memerontak. Si Nambi itulah biang keladinya, Gusti antara lain dia berkata sambil menyembah. Dialah yang menganjurkan kepada Adipati Lumajang untuk membuat benteng pertahanan, dan dengan alasan kematian ayahnya dia minta perpanjangan izin tinggal di Lumajang, padahal jelas bahwa dia tidak akan kembali ke Mojopahit. Bahkan hamba sendiri dibujuknya untuk ikut bersekutu dengan mereka tentu saja Seng Prabu yang masih muda itu marah sekali mendengar pelaporan ini. Dan banyak hamba lihat penggawa Mojopahit yang datang melayat ke Lumajang tanpa perkenan paduka. Mereka itu harus dicurigai karena siapa tahu bahwa mereka itu datang ke Lumajang memang bermaksud untuk bersekutu dengan si Nambi. Mereka adalah para pengikut ibu-ibu tiri paduka yang memang sejak dahulu telah mempunyai hati hyanat. Keparat. Kalau begitu biarku suruh tangkap mereka semua. Hersi Mahapati mengangkat kedua tangannya. Sudah cukuplah siasatnya untuk membakar hati Seng Prabu. Harap paduka bersabar, Gusti. Saat sekarang ini, sebaiknya kalau paduka mengerahkan segenap perhatian, tenaga dan pikiran untuk menghadapi Lumajang. Urusan dalam negeri adalah urusan kecil dan biarlah hamba dan para pembantu hamba selalu memperhatikan gerak-gerik mereka dan turun tangan kalau perlu. Paduka percayalah kepada kesetiaan hamba. Lalu bagaimana baiknya, Pak Menresi? Apakah kita membuat pertahanan dan menanti datangnya penyerbuan dari Lumajang? Keliru, Gusti. Siasat menanti musuh menggempur merupakan siasat yang lemah dan tidak menunjukkan kewilbawaan paduka. Sudah jelas bahwa pihak Lumajang adalah pihak Kaula dari Mojo Pahit. Semenjak dahulu, adipatinya tidak pernah datang menghadap ke Lumajang, hal itu saja sudah cukup menjadi alasan menggempur Lumajang dengan tuduhan memerontak. Apalagi sekarang si Nambi berada di sana dan mengobarkan pemerontakan. Tidak, paduka harus lebih dulu turun tangan, Gusti. Harap persiapkan semua senopati dan hamba yang sanggup untuk mengatur. Siasat agar Lumajang dapat dibumi hanguskan dan ditundukkan dengan mudah. Seng Prabu menjadi girang sekali. Segera semua senopati dipanggil, persidangan darurat diadakan dan dibentuk serta disusunlah komandan-komandan pasukan yang kesemuanya diperbantukan kepada Resi Mahapati. Mulailah Resi Mahapati menjalankan peranannya yang penting di dalam pemerintahan raja yang masih muda ini. Persiapan-persiapan dilakukan dengan cepat dan siasat perang telah diatur. Tentu saja berita ini segera dapat ditangkap oleh para matumatul Lumajang dan oleh mereka yang dalam hatinya memang condong kepada Lumajang. Juga matumatul yang setia dari para putri keturunan Seng Prabu Kertanegara tidak tinggal diam, cepat melaporkan kepada junjungan masing-masing yang di lain pihak juga mengutus kepercayaan mereka ke Lumajang untuk memberi kabar kepada Adipati Lumajang. Maka dalam waktu singkat, pihak Lumajang sudah mendengar bahwa Mojopahit telah siap untuk menyerbu Lumajang. Tentu saja mereka terkejut dan cepat membuat persiapan perang pula. Awan gelap yang berkumpul di atas Mojopahit kini berkumpul ke timur, ke atas Lumajang dan sebentar lagi hujan berupa perang saudara pasti akan pecah pula. Geger tentang persiapan perang yang akan terjadi antara Mojopahit dan Lumajang juga menggemparkan Puger. Seng Adipati di Puger tentu saja membela Lumajang. Begitu mendengar akan kegawatan keadaan, bahwa Lumajang akan diserang oleh Mojopahit, Seng Adipati sudah mempersiapkan pasukan dan dia lalu mengutus Pragalbo untuk memimpin pasukan ini dan membawa pasukan ke Lumajang untuk membantu Lumajang menghadapi penyerbuan dari Mojopahit. Mendengar ini, segera Joko Handoko juga mengajukan diri untuk memimpin pasukan, bahkan Sulastri juga segera mengajukan diri untuk membela Lumajang. Tentu saja Joko Handoko dan Sulastri tidak dapat membiarkan Lumajang diserang Mojopahit tanpa membantu, mengingat betapa baiknya Adipati Lumajang terhadap mereka. Yang serba bingung adalah Sutejo. Pemuda ini sebetulnya ingin menjauhkan diri dari segala pertikaian. Dia teringat akan nasihat Eyang Gurunya dan dia ingin sekali pergi meninggalkan semua itu, hidup dengan tenang dan damai di lareng Gunung Kawi bersama Eyang Gurunya, menjauhkan diri dari segala keributan dan permusuhan. Akan tetapi betapapun juga, hatinya tidak dapat meninggalkan Sulastri. Dia tahu bahwa Sulastri masih mencinta dia, dan dia pun mencinta Sulastri, akan tetapi mereka tidak mungkin dapat melanjutkan cinta kasih mereka itu mengingat betapa Sulastri telah menjadi istri Joko Handoko. Padahal dia pun tahu bahwa hubungan antara Sulastri dan Joko Handoko sama sekali tidak ada, yang ada hanya nama mereka sebagai suami istri saja. Jadi serba salah dan serba membingungkanlah keadaannya di peger itu. Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi hari itu dengan hati berat, tiba-tiba saja terdengar berita tentang perang yang akan meletus antara Mojopahit dan Lumajang. Joko Handoko, Sulastri dan Sutejo bercakap-cakap di dalam taman. Mereka bertiga sengaja mengadakan pertemuan itu tanpa diketahui orang lain. Wajah Joko Handoko kurus dan masih pucat, sinar matanya layu dan mukanya muram. Semua orang menduga bahwa pria muda ini tentu masih berkabung dan berduka karena kematian adiknya. Memang hal ini ada benarnya juga, akan tetapi kedukaan tentang kematian adiknya ini menjadi makin berat terasa olehnya melihat keadaan istrinya, Sulastri dan Sutejo. Dia sengaja menemui Sulastri dan dengan terang-terangan dia. Menyatakan kerelaannya kalau Sulastri kembali kepada Sutejo. Malam itu dia sengaja menemui Sulastri dan mengajak wanita ini bicara empat mata. Dia jeng, harapkah suka memaafkan kalau kata-kataku menyinggungmu. Akan tetapi aku bicara dari balik lubuk hatiku. Aku tahu bahwa semenjak dahulu dia jeng selalu mencinta Dimas Sutejo dan selalu mengharapkan akan dapat bertemu dengan dia. Dan sekarang, dengan kere yang amat aneh, agaknya yang widiwa sesat telah mengawalkan harapan dia jeng dan dia jeng telah dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan Dimas Sutejo. Oleh karena itu, dia jeng Sulastri, aku masih selalu memegang teguh janji kita dan aku selalu memberi kesempatan kepadamu untuk bersatu kembali dengan Dimas Sutejo. Aku merelakan dia jeng untuk pergi dan berjodoh dengan Dimas Sutejo. Bukan main terharu rasa hati Sulastri mendengar ucapan Joko Handoko itu yang dikeluarkan dengan suara gemetar. Saking terharunya, dia memegang kedua tangan pemuda itu dan menekan jari-jari tangan itu dengan lembut, lalu dilepaskan tangan itu dan dia pun berkata, Kakang Mas Handoko, betapa mulia hatimu, Kakang Mas. Ah, kalau ku ingat, betapa mulia engkau dan betapa tak kenal budi adanya aku ini. Dan sampai sekarang, ah, entah bagaimana, belum juga ada kata sepakat antara aku dan Kakang Tejo. Entahlah, apa akan jadinya dengan kami nanti, Joko Handoko terkejut dan memandang penuh perhatian. Mengapa, dia jeng dia bertanya penuh perhatian. Sulastri menggileng kepalanya. Jangan tanyakan hal itu, Kakang Mas Handoko. Jangan tanyakan hal itu dan hanya sekianlah percakapan antara mereka karena Sulastri segera meninggalkannya dan Joko Handoko tahu betul bahwa istrinya itu pergi meninggalkannya sambil menangis. Demikianlah, sejak malam itu, Joko Handoko mengandung kedukaan besar, bukan hanya duka karena kematian adiknya. Melainkan juga duka memikirkan keadaan Sulastri. Dia tadinya menghibur diri bahwa dia akan merasa ringan hatinya kalau melihat Sulastri hidup bahagia di samping Sutejo. Akan tetapi, ternyata harapannya itu kosong belaka dan kini dia melihat Sutejo dan Sulastri tetap kelihatan burung dan berduka. Sebagai seorang yang cerdas, dia lalu mengerti bahwa tentu kehadirannya yang menjadi sebab. Dia mengenal Sutejo sebagai seorang satya sejati, maka sudah tentu Sutejo tidak akan mau merampas Sulastri yang telah menjadi istrinya. Sungguh pun dia percaya bahwa Sulastri tentu telah menceritakan keadaan mereka sebagai suami istri pura-pura itu. Di Mas Sutejo, demikianlah katanya ketika mereka bertiga mengadakan pertemuan setelah terdengar berita mengegerukan bahwa Lumajang akan diserang oleh Mojopahit. Kita telah mendengar akan ancaman Mojopahit terhadap Lumajang. Karena Lumajang merupakan tempat yang telah menampung kami sekeluarga, dan aku telah banyak berhutang budi kepada Adipati Lumajang, pila mengingat bahwa Mojopahit dipimpin oleh orang-orang yang lalim, dan betapa semenjak kematian Seng Prabu Sepuh maka kini Mojopahit berada dalam kekuasaan orang-orang Melayu, maka sudah semestinya kalau aku ikut pula berjuang membela Lumajang, dia berhenti sebentar dan kesempatan ini dipergunakan oleh Sulastri untuk berkata pula, aku pun harus membantu Lumajang dan menghadapi musuh-musuh besarku, orang-orang lalim yang berkuasa di Mojopahit melihat Sutejo diam saja, Joko Handoko berkata, kami tentu saja tidak dapat mengharapkan Adimas Sutejo untuk ikut berperang. Mengingat bahwa Adimas pernah membantu Mojopahit dan Adimas mempunyai kakak perempuan yang, cukuplah, kakang Mas Handoko. Aku telah menerima nasihat Eyangguru, aku tidak mau lagi melibatkan diriku dalam perang antara siapapun juga. Aku sudah bosan dengan semua permusuhan ini, dengan semua kekerasan ini karena kekerasan yang kita lakukan hanya akan menimpa diri kita sendiri. Aku tidak akan mencampuri perang, kakang Mas. Dan tentang diajeng Sulastri, jika boleh aku nasihatkan, apakah tidak lebih baik kalau diajeng juga tidak mencampuri perang? Sulastri menggileng kepala. Tidak mungkin, kakang Tejo. Engkau tentu tahu sendiri akan riwayatku. Guruku yang pertama, Adipati Ronggolawe, tewas oleh Mojopahit. Kemudian guruku yang kedua, Ki Jemberos, tewas pula oleh Mojopahit. Bahkan guruku yang ketiga, Eyang Empu Supamanderangi, tewas pula oleh Mojopahit. Mereka semua adalah orang-orang yang kucinta, kakang, dan mereka semua tewas oleh ulah orang-orang lalim yang kebetulan berkuasa di Mojopahit. Aku bukan membenci Mojopahit, melainkan orang-orang lalim yang menguasainya. Aku sudah membantu sampai keris pusaka kolonadah terjatuh ke tangan yang berhak, yaitu Gusti Puteri Tribuana Tunggadewi. Kalau beliau kelak yang menjadi ratu di Mojopahit, barulah aku akan mencuci tagan. Akan tetapi sekarang, tidak, kakang, aku harus membantu lumajang. Sutejo menghela nafas panjang. Kalau begitu, aku akan ke Mojopahit, bukan untuk membantu Mojopahit berperang, melainkan untuk menengok mbak kayu lestari, kemudian aku akan pergi ke Kawi mencari Eyang Guru. Sekali lagi, dia jeng Sulastri, apakah tidak lebih baik kalau engkau tidak ikut perang? Tiba-tiba Sulastri bangkit dan memandang pemuda itu dengan sinar matu, tajam, kemudian dengan kepala dan dada terangkat dia bertanya terang-terangan di depan suaminya kepada Sutejo, dan kau akan mengajak aku pergi bersama ke Kawi Sutejo bangkit dan undur selangkah, mukanya berubah merah sekali dan dia menoleh kepada Joko Handoko yang Hanya menunduk. Sutejo merasa tidak enak sekali mendengar betapa Sulastri berani bicara tentang hal itu demikan terang-terangan di depan Joko Handoko. Ahaha, tentang itu, tidak mungkin. Dia jeng, kini Joko Handoko dan Sutejo saling pandang, kemudian Sutejo menarik nafas panjang dan duduk kembali. Sampai lama keduanya hanya diam saja, ditelan keheningan yang menyelimuti hati masing-masing, Dimas Sutejo, apakah, apakah yang terjadi antara Dimas dan Sulastri? Akhirnya Joko Handoko bertanya. Sutejo terkejut, mengangkat muka memandang. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, kakang Mas Handoko. Seperti kau dengar sendiri, aku hanya mencegah dia ikut perang akan tetapi dia tidak mau, memang sejak dahulu hatinya keras sekali. Akan tetapi dia amat berbudi, Dimas, biarpun keras akan tetapi dia selalu membela kebenaran, setia, dan gagah perkasa. Ya, mungkin benar, hanya dia keras hati dan keras kepala, tidak pernah mau menurut kata-kata orang, Sutejo menghela nafas panjang, lalu tersenyum, senyum asam kepada Joko Handoko. Tidak pernah ada kecocokan antara dia dan aku, kakang Mas. Mungkin aku terlalu bodoh, atau aku pun keras hati. Betapapun juga, dia adalah istrimu, kakang Mas, Dimas Sutejo. Kita berdua tahu apa artinya ikatan suami-istri antara kami yang hanya pura-pura itu. Dan engka sudah datang, Dimas. Engkaulah yang ditunggu-tunggunya selama ini. Kalau aku menjadi penghalang tiba-tiba Sutejo memegang tangannya. Jangan mengira yang bukan-bukan, kakang Mas. Jangan mengira bahwa aku Sutejo adalah seorang yang hanya memikirkan diri pribadi belaka. Tidak. Aku tahu jalan pikiranmu. Engkau agaknya akan rela mengorbankan diri, akan sengaja berlaku nekat agar engkau tewas dalam perang ini, bukan-bukan main kagetnya hati Joko Handoko. Mukanya seketika menjadi pucat dan dia meloncat berdiri, kau, kau tahu. Sutejo kembali memegang lengannya dan mengajaknya duduk kembali. Aku dapat menduga dengan melihat sinar matamu, kakang Mas Handoko. Ayuh, apa saja yang takkan dilakukan orang demi cinta kasihnya. Aku tahu bahwa engkau sengaja akan menghilang agar Sulastri dapat kembali kepadaku. Akan tetapi, kalau engkau sengaja membunuh diri seperti itu, kakang Mas, engkau akan membuat kami berdua menjadi manusia-manusia yang serendah-rendahnya, sehinah-hinanya kalau kami bersenang-senang di atas mayatmu, di atas kematianmu. Oleh karena itu, jangan melakukan hal yang bukan-bukan. Joko Handoko memandang wajah pemuda di depannya itu dengan metu, terbelalak dan sinar metu bingung. Sungguh dia tidak mengerti. Akan tetapi, kalau begitu, hubunganmu dengan dia menjadi terhalang dan aku ingin melihat dia berbahagia, Adi Mas. Justru kebahagiaan datang secara wajar, tidak mungkin dapat dibuat atau dipaksakan, kakang Mas. Biarkanlah segala hal berjalan sewajarnya. Aku sekarang mulai melihat bahwa selama ini kita semua hanya mengingatkan diri pribadi belaka, hanya ingin mendapatkan kesenangan lahir batin untuk diri sendiri, sehingga semua yang kita lakukan adalah untuk menaruh diri sendiri di tempat yang benar dan tinggi. Biarkanlah segala sesuatu berkembang sewajarnya dan nanti kita sama-sama lihat bagaimana kesudahannya, kakang Mas. Sekarang aku akan pergi, menengok mbak kayuku di Mojo Pahit, akan tetapi, ingatlah Sulastri, Adi Mas Sutejo. Siapa yang tidak ingat kepadanya? Aku cinta kepadanya, seperti juga engkau mencintanya, kakang Mas Handoko. Dan pesanku, jangan melakukan hal yang bukan-bukan setelah berkata demikian, Sutejo lalu meninggalkan Joko Handoko yang masih nampak bingung. Joko Handoko adalah seorang yang benar-benar menaruh cinta kasih kepada Sulastri, istrinya yang sesungguhnya hanya menjadi istri sebutan saja itu. Dia rela berkorban apapun juga, rela melakukan apapun juga, bahkan tidak memperdulikan perasaan hatinya sendiri yang sakit demi untuk kebahagiaan wanita itu. Rasa kehilangan di hatinya kalau dia sampai berpisah dari Sulastri tentu akan terobati kalau mengingat bahwa wanita itu hidup berbahagia di samping Sutejo, pria yang menjadi pujaan hati Sulastri. Akan tetapi, kini dah melihat betapa hubungan antara Sulastri dan Sutejo merenggang, bahkan terdapat pertentangan pendapat antara keduanya itu. Dia tahu bahwa hal itu mendatangkan duka dalam hati Sulastri dan juga dalam hati Sutejo. Dia tadinya rela untuk mengorbankan diri saja, karena dialah yang agaknya menjadi hambatan atau halangan bagi bersatunya kedua orang yang saling mencinta itu. Bahkan dia sudah mengambil keputusan untuk mati saja, seperti adik kandungnya, dan dengan kematiannya itu dia merasa yakin bahwa penghalang bagi bersatunya Sutejo dan Sulastri sudah hilang. Akan tetapi, kiranya Sutejo, pemuda yang luar biasa itu, telah mengetahui rencana hatinya untuk tewas saja dalam perang. Bahkan pemuda itu berpesan agar dia jangan melakukan rencana yang nekat untuk mengorbankan nyawa demi kebahagiaan Sulastri. Maka bingunglah pemuda ini setelah Sutejo pergi. Dia tidak dapat menyalahkan mereka, karena dia melihat kebenaran dalam pendapat mereka masing-masing. Sutejo yang hendak menjauhkan diri dari perang tidak dapat dipersalahkan karena memang perang merupakan suatu hal yang amat buruk, bahkan terkutuk sekali karena dalam perang manusia menjadi lebih buas daripada binatang yang paling buas. Haos darah akan tetapi kalau binatang haos darah terdorong oleh lapar atau menyelamatkan diri dari maut, adalah manusia haos darah karena terdorong oleh kebencian dan dendam oleh nafsu membunuh. Sebaliknya dia pun tidak dapat menyalahkan istrinya. Sulastri ingin terjun ke dalam perang menghadapi para pembesar lalim di Mojopahit yang telah membunuh guru-gurunya, dan juga untuk membela lumajang yang telah melimpahkan banyak kebaikan kepadanya. Akhirnya Joko Handoko yang bingung memikirkan bagaimana agar Sulastri dapat berbahagia itu lalu mencari istrinya, mendapatkan Sulastri sedang rebah menelungkup di atas pembaringan di dalam kamarnya, sedang menangis lirih tanpa mengeluarkan suara, hanya tubuhnya saja kadang-kadang terguncang oleh isat. Dia jeng, tegurnya halus. Sulastri bangkit lalu duduk di tepi pembaringan menghadapi suaminya. Wajahnya pucat dan matanya merah, bantal di mana tadi dia menelungkupkan mukanya sudah basah, bahkan kedua pipinya yang pucat masih basah air mata. Joko Handoko merasa terharu dan kasihan sekali. Boleh aku duduk untuk bicara denganmu, dia jeng belum pernah selama menjadi suami Sulastri, pemuda ini memasuki kamar Sulastri yang tadinya ditempati oleh istrinya itu berdua dengan Roro Karteko. Dan baru sekarang dia memasuki kamar itu dan mendengar betapa suaminya minta diizinkan duduk, Sulastri merasa terharu juga.